Houtman Paris Menurutnya, pelaporan tersebut terkait kasus yang pernah dilaporkan oleh pengacara Farhad Abbas Pada Juli 2019, Farhad Abbas pernah melaporkan Houtman Paris atas dugaan penyebaran konten pornografi di Instagram Namun pihak kepolisian menghentikan penyelidikan kasus tersebut Lantaran kelah itu, Houtman mengaku kehilangan ponselnya dan tidak bisa masuk ke akun Instagram pribadinya Lantas, pihak yang berwajib menutup kasus tersebut sebab tidak menemukan satu pun bukti Pihak kepolisian pun menyatakan Houtman tidak menyebarkan konten pornografi Namun kini, Houtman bingung lantaran dirinya dilaporkan terkait kasus yang sudah ditutup oleh polisi Hal tersebut membuat Houtman mengambil tindakan dengan melaporkan kembali para pelapor Di lain sisi, Houtman Paris juga mempertanyakan kepada pihak kepolisian atas ketidakjujuran mereka terkait kasus yang menimpanya Houtman mengharapkan polisi berkata jujur mengenai laporan yang telah dilayangkan pada Sabtu 2 April 2022 Merupakan kasus lama yang telah terjadi pada Juli 2019 Sebelumnya, pengacara Rasman Arief Nasution telah melaporkan Houtman Paris ke pihak kepolisian Rasman menganggap konten yang diunggah Houtman Paris di Instagram pribadinya semakin meresahkan Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Sulpan mengatakan laporan untuk Houtman Paris sedang dipelajari oleh pihak penyidik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!